Tidak terbayangkan akhirnya kita pun berpisah Walau berat hatiku terbius oleh cinta Hari-hari sepi kau melodi penghiburku Jiwa-jiwa yang kering engkau isi kembali Ku tahu kau sadar kau dan aku tak selamanya Cinta sembunyi yang memutara dalam hatiku Bagai jalan telah berhujud Isulah cinta kita Kasih sembunyi yang memutara dalam hatiku Bagai jalan telah berhujud Isulah cinta kita Cinta sembunyi yang memutara dalam hatiku Bagai jalan telah berhujud Isulah cinta kita Oh Oh Nah Itu dia Tidak sia-sia gue nunggu ini disini tau nggak ya mudah-mudahan dia mau deh terima ajakan gua buat kuliah bareng eh kurang ajar banget sih ya gua ngotorin dia lagi bisa nyetir nggak sih sebenernya mati gue gua ngompet di KT malah ngotorin doi malah dimagi-magi gue ah pagi-pagi lu siang minta maaf nggak ya maaf nggak 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 maaf jangan minta maaf jangan minta maaf aja ya gagal lagi BDKT gue eh stop eh woi sini sini gua ajarin apaan sih deketin cewek itu ada caranya ya terus tampang ganteng kayak lu berdua sih udah cupu mbak si tau nggak lu basi sekarang cewek-cewek itu lebih suka sama yang berkepribadian haaa berkepribadian wits jangan sedih kita berdua emang ganteng brader eh by the way ini udah ngasih tadi bilang apa kepribadian katanya yoi amanya kepribadian lu kayak apa sih keton dengerin sekarang ini cewek-cewek yang lebih suka sama cowok yang simpatik terus tiga gentleman ramah hamah tamah maksud gue beneran nih kayaknya nih kalau soal PDKT sama cewek lu berdua harus belajar sama yang namanya bobi eh denger ya sekarang tuh nggak penting omongan yang penting bukti emang gampang yoi boboooong lu buktiin kalau bisa dapetin cewek lu berdua mau bukti ya iyalah hmm lu liap deh, Bobby ya, make believe in yaa, bantet 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 hahaha lu juga orang berangsak itu sekarang gua harus pulang lagi ganti baju ke rumah ya Bob iya gua masih dirumah lu masih dirumah gila, lu telat tau oke oke oke, buruan ya Diana masih di rumah? iya katanya tadi ada kecelakaan kecil gitu jadi dia harus ganti baju kita duluan aja yuk, fotokopi nih mau saya antar ke tempat fotokopi? gratis lagi mari saya hantar ke tempat fotokopi kalo butuh yang lain juga Bobby pasti bisa bantu pokoknya buat kalian berdua pasti Bobby bantu deh haa haa ciao pende ayo 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 seribu satu cara menarik hati wanita mantap eh kebanyakan teori lu sok buktinya mana? eh lu nantangin gue gua tuh bukti gua tunjukin sama lu kalo teori dari Bobby itu gak pernah salah oke beta tidak pernah takut akan namanya tantangan sup 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 buat gue ya bil nih buat lo its tahan dulu eh lu kalo bisa deketin tuh cewek duitnya buat pane dan beta gak aku kalah haa oke dan mencepeceng nih gua terima taruhan lo bil bil eh lu liat ya go ahead lu liat lo tunggu mana tuh cebol gua suruh deketin tuh cewek hah Tiana is emang kenapa? doi kan terkenapain jutek di fakultas hukum sob lu ada-ada aja sih kayak gak ada cewek lain kenapa harus dia sih? jangan sedih tahan men gua pengen liat si Bobby ditabok sama tuh cewek pasti seru kan jok eee bayarnya semua tuh kok gua bayar da si Aduh! Aduh, 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 aduh! Shhh! Stop! Doi mulai berat sih itu! Mantap! Ngapain lo? Tahan! Gue mau ngerem adik yang lucu nih! Siapa tau ya si Bobby ditabok sama Diana! Gila lo, udahlah gak usah! Eh kenapa? Suka-suka gue dong! Gak taruh ah, simpen lah! Udah taruh aja ya! Lo buta ya? Gak punya mata? Apaan sih lo mau ngelucu ha? Gak lucu! Eh! Kurang ajar banget lo sama orang baik buku gue! Gue bisu dan... Tuli Lo... Kena lo gua tipu! Gue harus bikin dia ngejar-ngejar gue! Gue harus bikin dia ngejar-ngejar gue! Hahaha! Kena lo gua tipu! Gue harus bikin dia ngejar-ngejar gue! Dia bukan cewe jutek! Hah? Apa lo bilang? Kaga gue gak bilang apa-apa selalu denger kali lo! Di mana ruangan A2? Lo anak baru ya? Gampang kok ruangannya! Lo tinggal jalan ke arah sana, pintu ketiga sebelah kiri itu ada A2! Eh... Minyak! Minyak! Wah! Gokil banget tuh si Bobby! Kok dia belum tabok sih? Lo salah Sob! Doe bukan cewe jutek! Lo perhatiin deh! Dari tadi Bobby diperhatiin banget kan? Tadi kan gue bilang gak rasa anda bukan kesitu! Woy! Mampus! Guadilan gak bisa denger! Woy! Wah 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 wah! Ebat tuh Bobby ya! Gokil Sob! Ilang deh duit gue nih! Kenapa lo pilih dia supaya jadi clean percobaan sih? Kenapa lo sewet gitu? Ada apa ini? Udah lah! Gapah dulu lah! Woy! Woy! Woy tunggu! Woy! 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 Eh! Bukan disitu kan tadi gue bilang ke arah sana! Bukan! Bukan! Bukan disitu! Duh! Dia malah nyasar ke toilet lagi! Bukan disitu Ini gak bisa denger gue Eh, lo lagi kejar-kejar sewek ya? Yoha, biasa tuh cewek minta temenin gue buat temenin dia kencan Hah? Doe ngajak lo kencan Itu dia Dia bukan tipe gue sih Atau enggak, lo aja gantiin gue Buat temenin dia kencan Gue gantiin lo Gue kasih tau deh caranya Mau banget Sini gue kasihin Bukan lo keluar-luar lagi Eh, eh, apaan lo? Gue bisu dan lo tuli, berarti kita jodoh Hah? Sorry ya, gue gak bisu dan gue juga gak tuli Gue normal Loh, kata si Bobby, lo bisu kan? Gak bisa denger Bobby, iya, lo ngejar-ngejar doi kan? Doi gak bisa nemenin lo malam mingguan Mendingan lo sama gue aja Waduh, gokil joe Doi ngejar Bobby sampe ke toilet Wah sabi, Johnny Eh, eh, apaan nih? Emang lo gak ngeliat tulisan di depan? Ini nih, toin lah cowok tau Buset, tentu cewek Berani banget dia masuk ke sini ya Bobby Bobby Lo cari Bobby Bobby yang paling ujung tuh Eh, Bobby Bobby Gue tau lah ada di dalam keluar lo Eh, oke Eh, co Rinsip banget sih nih cowok Berani banget jain gue Terus gue kasih belajar Dan gerak lo Dan gerak lo Eh, lo curang juga lo Wah, ho, 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 ho Ini lo Eh, ini dia nih Apaan sih nih? Waduh Waduh Apaan nih? Udah, jangan gerak-gerak Ayo, Ciputan, bawa Ini, ini Mantap Mantap Aduh Aduh, apaan sih Asal lo tau ya Nispidol gak bakalan pernah bisa hilang selama berbulan-bulan Waduh Oh, ah, eh, jangan Jangan, iya, 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 iya Gua yaku, gua ngaku Gua ngaku Ngaku? Ngaku apaan? Ya Ini bukan salah gue Gue cuma disuruh Maksud lo? Gue disuruh ngerjain lo Disuruh? Siapa yang nyuruh lo? Ya, siapa? Gue disuruh sama gue disuruh sama kian pian, kia pian bukan lo doang breti masuk ee apaan nih pian gerak loh Lo pikir cuma lo doang yang bisa kerjain orang? Yang bener, Mbak? Iya serius, biarin aja tuh cowok kapok. Emang dia pikir dia doang bisa kerjain orang? Emang dia gak marah, Mbak? Menulis-nulis digidatnya? Dia tuh shock. Makanya dia gak bisa ngapa-ngapain. Dengok banget sih, Torang. Iya. Kalian ini udah ngegosip. Ini apa sih? Ini, Mbak Dian. Kerjain orang. Kamu tuh, Dian. Anak baru bukannya nyari temen malah nyari musuh. Iya, biarin aja orang dia duluan yang cari masalah. Yaudah deh, kita makan yuk. Iya, iya. Ayo, Mbak. Iya. Eh, siapa? Bisa dihapus lagi. Loh, Kian. Dijidat kamu pun apa? Enggak, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Aku disini-sini, Mbak, liat. Enggak, enggak apa-apa. Coba liat. Iya, ya ampun gak. Bego. Bego. Mbak tau cara ngapus pidol dari kulit enggak? Enggak. Eh, coba pake... Ini aja. Nih. Ya, Mbak. Ini mah buat bersihin makeup cewek. Yaudah dicoba aja siapa tau bisa ilang. Enggak mau, ah. Enggak cocok. B Yaudah dzun. selamat menikmati selamat menikmati eh, Diana oh, lo tau nama gue? semua orang di kampus ini juga tau siapa lo oke cewe jutek, so dewasa, so pinter ya, itu lo apa? awalnya gue juga gak percaya sama kusip ini tapi ternyata emang iya kan? lo tuh so tua, so pinter, judes, sadis lagi tidur nyantai aja dong masih muda udah kayak mama so tua lo selamat menikmati cewe jutek, so dewasa so pinter ya itu lo tidur nyantai aja dong masih muda udah kayak mama so tua lo woy tuh men kenapaan sih? pagi-pagi udah ngelamun lagi emang bener ya? gue tuh terlalu serius maksud lo? ya maksudnya emang bener anak-anak disini pada ngecap gue so pinter, belagu, judes so tua, so serius emang bener ya? ya udahlah mesti dipikirin udah yuk kita kesan aja yuk emang bener ya? ya udahlah Gak perlu, gue gak haus, dan kalaupun gue haus, gue bisa beli sendiri Kata lo becanda itu wajar, ya jangan terlalu serius lah Ya tapi sekarang gue lagi marah, dan mesti lo tau kenapa gue marah Ya makanya gue datang kesini buat ngedinginin Pak Lalo Cinta sembunyi yang membarang dalam hatiku Pada jantan berujud, it's my cinta kita Kasih sembunyi yang membarang dalam hatiku Aduh Aduh Apaan sih Eh Sumpah ya lo tuh gak lucu Gak kemana lagi, lo udah nyeram gue Eh Jangan macem-macem ya Sumpah lo jangan macem-macem Jangan macem-macem ya 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 temen gue apa sekarang lo temen gue ya tergantung tergantung apaan tergantung kalau lo mau minta minta maaf sama gue ya maaf bukannya sekarang kita satu sama tapi kan lo yang salahnya pertama kali berarti lo duluan yang harus minta maaf oke tapi lo juga harus minta maaf soal ini setuju gil ya oke kalau gitu gue mulai duluan gue minta maaf oke oke permintaan maaf lo gue terima gue duluan ya dah eh jangan ngabur lo minta maaf sama gue tak terbayangkan akhirnya kita pun berpisah walau berat hatiku terbius oleh cinta hari-hari sepi kau melodi penghiburku jiwa-jiwa yang kering engkau isi kembali ku tahu kau sadar kau dan aku tas namanya cinta sembunyi yang memutar dalam hatiku bagai jantan berujung itulah cinta kita kasih sembunyi yang memutar dalam hatiku gue gak asal bisa dinas pilihnya bisa dihapus kok tapi gue berharap tulisannya bakal bersama ini maafkanlah Tuhan atas semua rasa cinta ini biarlah cinta ini biarlah cinta ini biarlah cinta ini biarlah cinta ini kita biarlah cinta ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Besok malam jam 10 Tapi kamu gak usah jemput Kamu siapinnya makanan di rumah Oke Ya udah sampai besok ya mas Dah Diana bukan ya Kalau Diana gue mau apa Angkat telponnya dong ya Ya iya mbak Bismillahirrahmanirrahim Halo Malam om Malam Saya bisa bicara dengan Kian Dari siapa ya Saya Diana Teman kuliahnya Kian Kiannya dia baru istirahat Dia baru aja pulang dari rumah sakit Rumah sakit Kian sakit om Alergi apa mbak Alergi kulit Kata papanya dari lahir emang kulit tuh udah sensitif Muset Aku baru tau Cowok ada kulitnya sensitif Biasanya kan cewek Pasti gara-gara tinta spidol mbak Tinta spidol itu kan mengandung bahan kimia Kata papanya sekarang dia demam Biarin aja sih mbak Biar kapok Pantas aja jidatnya merah Masih banget sih Buat kamu Buat aku mbak Dari Kok gak ada nama pengirimnya ya Aku tau tuh dari siapa mbak Ucapannya semoga lekas sembuh Emangnya kamu sakit Eh Ditanya kok malah senyum-senyum Enggak mbak Aku gak apa-apa kok Yaudah nih Mbak tinggal ya Iya Eh Bentar Apaan sih? Itu di pipi kamu ada es krimnya Iya kan? Enggak berjayaan sih Jaya banget sih Iya aku kangen banget sama mas Iya Hmm banyak banget ceritanya mas Oh Tunggu bentar ya Nih udah mau ngomong Halo Eh Maaf mas Saya Kian Saya temen sekampusnya Diana Iya mas Maaf ya Iya Makasih mas Diana kamu ada-ada aja sih Sama gelaga apa ngomong sama gelaga kamu? Mas Prana itu bukan cuma sekedar kakak buat aku Tapi dia juga pahlawan buat keluargaku Pahlawan? Papa meninggal waktu kita semua masih kecil Mas Prana harus berhenti kuliah Karena dia harus nggantiin papa Dia harus kerja keras untuk membiayain satu keluarga Dan dia juga harus kehilangan masa mudanya Karena dia harus jadi tolong keluarga Diana dan gue senasib Mas Is juga ngidupin gue sejak mama papa meninggal Aduh Sorry Pinggang saya sakit Mungkin saya kelamaan di pesawat Tidak apa-apa Biar saya ayo Seperti yang saya cuti makan Benar Masih. Masih. Kamu ikut saya. Tunggu, pak. Itu pembaharan saya, itu barangnya dia, pak. Sumpah demi Allah, pak. Kalian berdua ikut saya. Kamu juga. Tunggu, tunggu. Apa hubungan dengan saya, pak? Saya sama sekali nggak kenal sama orang ini. Pak, sumpah, Pak, sumpah Itu bukan barang saya, itu barangnya dia Bohong, Pak Saya sama sekali gak kenal sama dia Lagipula Heroin itu kan ada di tasnya dia Heroin? Iya, iya Heroin, kan? Bagaimana Anda bisa tahu kalau barang yang kami temukan itu heroin? Anda kan belum lihat barang buktinya Kian, makasih ya Yaudah deh, aku pulang dulu ya Besok Besok aku gak bisa Besok, aku mau nemenin Mas Prana Mas Prana, kakak kesayangan kamu Katanya dia di luar negeri Besok dia pulang, jadi kita sekuat Ma, mau kemana? Kita mau ke kantor polisi, mbak Dian, ayo kamu ikut Ayo, mbak Iya, iya Tunggu Kian, aku duluan ya Makasih ya Semua sudah beres, pak Mari Tunggu, tunggu, tunggu Lo gak bisa kabur gitu aja dari sini Lo yang salah bukan gue Tunggu, eh Pak, pak, pak Pak, pak, pak Dia harus ditahan kepada dia Yang salah bukan saya, pak Pak Bapak Pak Anak ibu harus kami tahan sampai proses penyelidikan ini selesai Ditahan? Sampai kapan? Semuanya tergantung pada kelancaran proses penyelidikan nanti Dan saya sarankan ibu untuk mencari pengacara buat anak ibu Pengacara? Iya Anak ibu terancam undang-undang narkoba dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara Dan anak ibu butuh pengacara Ya, pak Ma Aku gak salah, aku divitna Mama tahu Mama percaya sama kamu Ini semua pasti salah faham Mas pasti akan dibebasin Pasti, mas Tapi mereka udah ngebebasin Oscar Dia yang salah bukannya aku Mas gak salah Mas gak perlu takut Cepat atau lambat Mereka pasti akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah Sekarang polisi sedang menyelidiki semuanya, mas Sabar, perana Kamu harus sabar Tugas becukai Pak Pak Dia siapa, mas? Dia Dia petugas becukai Dia yang tahu semuanya Ah, kejar dia nih Pak Pak Ayo dijemput kejar dia Ayo Pak 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 Bapak percaya sama saya, pak Bapak harus tolong saya, saya gak bersalah, pak Ya Allah Jauhkanlah keluarga saya dari musim, pak Tunjukkanlah kami jalan untuk menolong mas Prana Mas Prana gak bersalah, ya Allah Pak Udah mudahan kita bisa ngebebesin mas peranan dari tanah nih Mbak. Lu pikir gua pake ilmu pelet apa? Jadian atau belum, itu juga gak ada urusannya sama lu pada kan? Baca-baca, manis-manis. Eh, jangan pelit-pelit, kenapa? Bagi-bagi kemah kita nih resep ilmu loh. Ilmu apaan? Ilmu alam? Ya, ilmu buat menggait cewek lah. Yongkrumah, man. Lu liat dong, diantara kita bertiga ini siapa coba yang punya cewek? Doi kan? Makanya bagi-bagi dong. Jangan pelit, ntar nak azab loh. Iya, azab lagi ngomongnya. Iya, kalau pelit dapat. Hai, Kian. Hai. Kamu kemana aja sih? Kok gak berlepon gua lagi? Sibuk? Hmm, sibuk apa? Ya, sibuk kuliah lah. Emang lo gak? Ngapain? Kuliah itu jangan sampai bikin masa muda kita jadi berantangan dong? Iya gak? Iya lah. Sabi, sabi, sabi. Ini enak gua ngapain sih? Minggu ini gua lagi ada bikin party nih. Dateng ya? Ya gua usahain. Gak boleh nggak. Guanya harus dateng. Dateng ya? Iya. Oke. Dadah. Woi. Lo kenapa sih? Edah. Kenapa sih semua cewek cakep di kampus ini suka sama lo? Hah? Wah. Lo liat gak tadi? Jalannya. Wow. Boy banget. Kayak apa, sob? Gitar Spanyol. Eh, bagi-bagi emang pormen. Lagian, gua juga gak sebarap kenal sama doi. Yang gua tau, ya bokapnya itu temen sekantor sama kakak gue. Itu aja. Tapi lo pasti ngajak-ngajak kita dong. Iya kan? Iya dong. Apaan? Iya ke pestanya lah. Coba beli. Hmm. Pestanya di... DISKOTIK JAHA! Gimana pun? What's this? Jangankah narkoba. Ngerokok aja nggak. Bapak bersedia kan? Membantu kakak saya supaya dia segera dibebasin dari tahanan. Bapak mau kan memberikan keterangan untuk membela kakak saya? Hubungan pribadi tidak bisa dicampur adukan dengan hubungan kerja. Maksud Bapak? Saya harus menjaga imit perusahaan. Kasus narkoba yang menimpa peranak. Memberikan dampak negatif setelah hadap citra perusahaan kami. Dan saya sebagai pimpinan di sini. Saya tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Kenapa sih Bapak nggak mau nolong orang yang nggak bersalah? Kami harus menjaga citra perusahaan. Kasus kriminal seperti ini sangat merugikan sekali imit perusahaan kami. Dan kami harus hindari itu. Saya pikir Bapak bersedia menolong kakak saya. Tapi ternyata menjaga imit perusahaan lebih penting daripada nolong orang yang nggak bersalah. Permisi. Ya Tuhan, apa lagi yang bisa saya lakukan untuk nolong Mas Prana? Ayo dong, Dian. Angkat. Mas tenang ya, kita akan cari pengacara yang bagus buat Mas Prana. Dian, kalau kita mau pakai pengacara, kita butuh biaya. Apalagi kalau kita pakai pengacara yang bagus, itu pasti mahal Dian. Sekarang mendingan gini aja. Kamu telepon Pak Arno. Siapa tadi bisa bantu? Aku udah ketemu sama bosnya Mas Prana. Tapi dia nggak mau bantu. Pak! Pak! Bapak harus percaya sama saya, Pak! Bapak harus tolong saya, saya nggak bersalah, Pak! Mas! Dian! Ini penjaga di bandara, dia yang tahu semuanya. Pak! Saya mohon, Pak! Saya udah di fitnah. Bapak harus bantu saya, Pak! Yang bersalah itu orang yang udah Bapak bebasin kemarin. Saya nggak bersalah, Pak! Permisi. Pak! Bapak! Pak, namanya Oskar, Pak! Pak! Gimana aku bisa tenang? Oskar itu siapa? Dia orang yang udah fitnah aku. Mas kenal sama orang itu? Aku tahu namanya dari pengacara yang sering nyuguh dia di situ. Yang aku tahu. Dia satu pesawat sama aku. Dan dia ngantri di belakang aku waktu kita di bandara. Dan dia juga. Dia juga yang naruh heroin ke dalam tas aku, dia! Sebentar, Mas. Pak! Pak! Mama kenapa, Ma? Mama sakit. Nggak enak badan. Nggak. Mama cuma... bingung. Bingung kenapa? Tadi siang Mama kantor pengacara. Untuk konsultasi saja Mama harus bayar 5 juta. Bagaimana untuk menangani kasus Prana? Apa cukup tabungan kita untuk membayar pengacara? Tanpa pengacara, apa mungkin kita bisa membahaskan Prana? Mama nggak mau Prana di penjara. Mama jangan putus asa ya. Tuhan pasti kasih jalan buat kita. Aku akan ke bandara, aku akan cari petugas bayar cukai itu. Karena kata Mas Prana dia adalah saksi kunci. Ya. Ya. Aduh! Tadi siang berat. Aku akan kembali ke temukan di kata. Tadi siang berat. Tak keras haha. Yen, aku yang wala. Aku akan kembali ke temukan. Saya pengen nanya kantor petugas bayi juga itu di sebelah mana ya? Di sebelah sana. Sebelah sana ya? Ya. Nah, terima kasih ya. Sama-sama. Kok orang itu nggak ada sih? Ah, bego juga sih gue. Nyariin orang, nggak tahu namanya, ngebawa fotonya. Tanya sama siapa kalau kayak gini? Ah, Dian, Dian. Culun banget sih lo. Kok Kian belum dateng juga ya? Sabar, Mir. Bentar lagi dia juga pasti dateng kok. Gue udah bad mood tau nggak lo? Cuma gue nggak adain pesta kayak gini kalau Kiannya tuh nggak dateng. Udah. Rupanya dong lo. Ini abisin. Udah dong, abisin dong, Mir. Ya, padahal liatnya kayak gini? Tanduk lo. Ayo dong, Mir. Oke, lo boleh nggak dateng, Kian. Tapi udah. Gue pasti akan dapet dengan lo. Kian udah pulang? Sudah. Kamu tanya nggak sama dia kemana dia sampai Malang? Dia tadi abis pergi dari rumah temennya. Siapa? Temen kuliahnya yang namanya Diana itu loh, Mas. Yuk. Kamu kemana aja? Seharian aku coba hubungin kamu, kamu nggak akan HP kamu. Kamu udah baca SMS aku? Aku... Sibuk. Ada masalah apa? Hmm? Masalah keluarga. Dian. Dian, semalam aku coba ke rumah kamu, tapi kata adik kamu, kamu pergi. Emang ada masalah apa? Cerita dong. Ayo dong cerita, Dian. Masalah sama Mas Prana. Mas Prana kakak kamu. Dia ketangkap polisi. Dia ketangkap polisi. Kenapa? Dia ketangkap bawa narkoba di bandara. Ketangkap di bandara? Ketangkap di bandara? Aku nggak tahu gimana caranya untuk membebasin Mas Tana. Dia tuh nggak salah, dia cuma kurban Vita. Tiana, kenapa kamu nggak cerita kalau kamu punya masalah? Ya udah, nanti kita bicarain lagi ya. Tunggu sebentar, aku ada urusan. Nggak lama kok cuma 10 menit. Bentar ya. Ada. Aduh! Lu sengaja ya mau nyandung gue? Lu yang jalannya nggak lihat-liat? itu salah lo sendiri, ngapain duduk sembarangan kaki lo tuh nyandung gue kok lo malah nyalain orang sih, bukannya minta maaf apa? maaf, maaf kata lo lo pikir lo siapa? berani lo nyuruh gue minta maaf duduk sembarangan deket-deket sama pacar orang puas lo siapa maksud lo? maksud gue udah-udah gak tau deh kian tuh cowo gue puas apaan sih lo kok pake dorong-dorong galak? apaan sih lo yang gak dorong-dorong galak? enggak lo itu yang rontek ngeselin banget sih nih lo udah cari masalah, mesti udah-udah lepasin nih siapa tuh bi-udah apa sih lo? yaudah, yaudah dong yaudah, yaudah lah gue gak suka banget sama nih orang nih cari masalah yaudah, yaudah dong selesai lo siap dagu gue gak mau apa-apain lo ya gue gak apa-apain lo ya gue gak apa-apain lo ya dia eh apa-apaan nih apa-apaan sih kok mau berantem dia tuh gak akan lebih aku dia Dian 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 tunggu Dian kamu kenapa sih? Dian apa masih perlu aku jelasin perasaan aku ke kamu? maksud kamu apa Dian? Dian dia pacar kamu kan? kamu tega ya bohongin aku? kamu pacaran kan sama dia? Dian Dian Dian, aku sama dia cuma temen biasa bener aku gak bohong sama kamu Mira anak ekonomi itu bokapnya temen sekantor kakak aku aku serius Dian 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 iya nanti aku usahakan berapa sih yang kau perlu? 5 juta untuk apa? Yaudah, yaudah. Nanti kita bercadakan lagi. Dikira cari duit gampang kali ya? Seenaknya aja gak habisin gajiku. Siapa sih? Siapa lagi kalau bukan orang rumah? Mau beli karpet 5 juta? Aku bingung, Ian. Aku gak mau kamu berhianat. Please jangan bikin aku tambah sedih. Masalah Mas Perana aja belum selesai. Sekarang kamu mau pengen tambahin masalah lagi. Ian. Sumpah aku sama sekali gak ada hubungan apa-apa sama Mira. Ian. Aku mau bantu kamu. Aku gak mau ngeliat kamu sedih. Tolong kasih tau aku apa yang harus kita lakuin supaya Mas Perana bisa bebas di penjara. Aku udah gak tau lagi harus gimana. Kemarin aku udah ketemu sama pimpinannya Mas Perana. Tapi dia gak mau bantu karena ini kasus narkoba. Ayolah, Ian. Jangan nyara gitu aja dong. Satu-satunya harapan aku harus ketemu sama petugas bea cukai yang katanya Mas Perana dia adalah saksi kunci. Dia tahu kalau Mas Perana gak salah. Tapi aku udah sempat ke bandara dan aku gak nemuin orang itu. Ah, Ian. Gimana kalau sekarang kita coba cari lagi ke bandara? Kakakku pasti bisa bantu. Gak perlu. Karena kita gak punya kenalan orang di bandara, kan? Hei! Kakak aku petugas bea cukai. Dan dia dinas di bandara. Kamu serius? Kamu beneran sama apa yang barusan kamu omongin? Halo? Halo? Ian? Kenapa lo? Terima kasih. Mas Perana itu tulang punggung keluarga kami. Dan sekarang dia ditahan tanpa kesalahan apapun. Saya minta tolong. Mas pasti bisa membuktikan kalau Mas Perana itu gak bersalah. Mas adalah saksi kejadian malam itu. Dan saya yakin Mas tahu semuanya. Orang yang bersalah itu namanya Oscar. Dia yang masukin narkoba ke dalam tas kakak saya. Mas Perana itu orangnya jujur. Dia gak pernah melakukan perbuatan kriminal. Dan saya yakin dia gak pernah membawa narkoba. Saya akan bantu semampu saya untuk menolong kakak kamu. Makasih Mas. Alhamdulillah. Kakak saya orangnya baik dan bidik sana. Saya yakin Mas Is masih membantu kita. Terima kasih ya. Saya benar-benar beruntung dan saya gak nyangka kalau ternyata teman kampusnya Dian adalah adeknya Pak Is. Mas yang khawatir lagi ya. Mas yang sabar. Mudah-mudahan Pak Is bisa membuktikan. Kalau sebenarnya aku gak salah. Malam itu saya melihat sesuatu yang mencurigakan Pak. Mencurigakan? Coba semua tolong Anda jelaskan dengan rinci. Sebelum saya menemukan heroin dalam tas tersangka Perana. Saya melihat. Kantor polisi. Untuk apa saya datang kantor polisi lagi? Kasus itu belum selesai. Bapak diminta menghadap sekali lagi untuk pemeriksaan. Besok saya ada urusan. Saya harus berangkat ke Hongkong. Saya tidak punya waktu untuk urusan bertele-tele seperti ini. Maaf Pak. Bapak tidak boleh keluar kota. Apalagi keluar negeri. Karena kasus ini masih... Kamu ini gimana? Apa kamu gak becus ngurus kasus ini? Saya... Kamu cari tahu. Siapa orang yang menangani kasus ini? Setelah itu... Kamu lakukan pendekatan secara pribadi. Biar urusan ini cepat selesai. Maksud Bapak? Kamu selesaikan dengan cara damai. Uang bisa menyelesaikan segalanya. Ngerti kamu? Makasih ya. Kok kamu yang bilang makasih? Harusnya aku yang makasih. Tak terbayangkan akhirnya kita pun berpisah. Walau berat hatiku terbius oleh cinta. Hari-hari sepikau melodi. Ya udah, sampai bentuk ya. Hiburku, jiwa-jiwa yang kering. Engkau isi kembali. Ku tahu kau sadar. Kau dan aku. Kau dan aku. Kau dan aku. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Halo? Hei, Bok! Gimana lo? Halo, Pak! Dengan, gak denger gue! Halo? Halo? Kian? Kenapa lo? Halo? Padma, kamu ngomongnya pelan-pelan dong? Gak jelas. Iya, kenapa Kian? Kian? Eh, Is, Is, Is! Mau kemana, Kamar? Is! Aneh. Gak biasanya dia pulang cepat kalau jam kerja belum selesai. Kasus Bapak sepenuhnya berada di tangan saksi. Saksi? Ya, Pak. Polisi akan mengambil keputusan berdasarkan keterangan saksi. Pegawai Becuka yang bertugas pada malam itulah saksi utamanya. Saksi kunci di dalam kasus ini. Kamu cari tahu siapa orang itu. Dan pastikan kalau orang itu tidak memberikan keterangan yang memberatkan saya. Ngerti, Kam? Sudah, Pak. Saya sudah dapat informasi mengenai orang itu. Besok saya akan hubungi dia. Besok? Kenapa harus besok? Hubungi dia sekarang! Sekarang! Mas! Gimana kak dan Kian? Kamu udah lihat ya? Kian masih di ICU. Saya masih belum-belah melengok dia sama dokter. Tengah, apa yang terjadi sama Kian? Kian kecelakaan. Dokter, bagaimana keadaan Kian, dong? Maaf. Bapak keluarganya korban. Saya... Saya kakaknya, dok. Adik Bapak... Kenapa adik saya, dok? Sebentar, Pak. Gimana keadaan adik saya, dok? Begitu, Pak. Sepertinya adik Bapak mengalami kecelakaan yang cukup hebat. Dan kepalanya mendapatkan benturan yang sangat keras. Sehingga mengakibatkan mengalami gegar otak yang cukup parah. Dan ini perlu penanganan yang lebih serius dan secepatnya. Kian. Karena bisa mengancam jiwanya. Kian! 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 Kejap, ya? Apa, apa? Apa kau mau buatan? Semua pemisaran kita direkam sama dia! Wisconsin. Sisi Surah Ionis. Kian! Kian. Kian. kian telpon aku semalam abis nganterin aku kian kecelakaan ya ampun mbak Dian mau pergi ke rumah sakit sekarang aku pergi dulu ya ma yaudah ya saya akan lakukan apa saja asal adik saya selamat kami sudah berusaha semampu kami untuk menyelamatkan adik bapak begitu bapak ngelunasi semua biayanya adik bapak bisa segera dioperasi lebih cepat lebih baik pak dan ini perinciannya silahkan dilihat 80 juta pak iya kami khawatir kalau terlambat ditangani pasien akan semakin melemah dan akan sulit diatasi iya pak saya akan cari uang secepatnya saya pergi dulu pak silahkan dari mana aku bisa mendapatkan 80 juta mas is kian kecelakaan sekarang dia ada di mana terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Masya Allah. Terima kasih. 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 Terima kasih.